Jadi seseorang yang punya anggaran atau yakin akan bertemu dengan Allah ini memudahkan ketaatan kepada Allah Kenapa? Karena dia nanti pada hari kiamat akan tahu dan yakin akan dikumpulkan oleh Allah Segala permasalahan akan diadili oleh Allah Dengan seadil-adilnya akan dikumpulkan kepada Allah Sehingga dia yakin nanti akan diadili oleh Allah Segala amal perbuatannya semasa di dunia akan diadili oleh Allah Dihisab oleh Allah Termasuk yang pertama adalah sholat Sholat kita Sholat yang akan dihisab oleh Allah pertama kali Maka jangan pernah sekali-kali meninggalkan sholat di mawak Waktu Kenapa? Itu nanti urutan pertama yang akan dihitung oleh Allah Yang akan ditimbang oleh Allah Kalau misalnya kita punya sholat Misalnya sholat kita itu ya Ada yang loba Kadang-kadang kita tinggalkan Itu nanti akan dihitung oleh Allah Maka kunci utama Dan pertama adalah Jangan pernah sekali meninggalkan sholat di mawak Waktu Dalam keadaan apapun Karena sholat itu bisa dilaksanakan Atau dilakukan dengan cara yang bermacam-macam Jadi tidak harus berdiri Bila mana sholat bisa dengan berbaring Dengan duduk Atau mungkin berbaring Atau dengan apa Miring dan lain sebagainya Terserah Semabuki Kita Mungkin dalam keadaan sibuk Jangan pernah meninggalkan sholat Sholat Sesibuk apapun Jangan pernah melupakan dengan Allah Kalau tidak kepingin nanti di hari kiamat Dilupakan oleh Allah Allah Sangat susah Orang yang dilupakan oleh Allah Tidak diajak bicara oleh Allah Itu orang yang sangat susah nanti pada hari kiamat Sangat susah Sekarang saja Bayangan kita Sewaktu di dunia Seandainya kita bertamu Terus tidak diajak ngomong oleh Orang yang kita tamu Atau Soki Bulben Kita didiamkan Kita didiamkan Kita didiamkan saja Tidak pernah diajak ngomong Pertama kita akan tersinggung Singgung Tersinggung Yang kedua kita merasa apa? Tersiksa Merasa dihina Diremehkan Itu terhadap manusia Apalagi nanti Ya itu terhadap Allah Allah Maka jangan pernah tinggalkan sholat Melupakan sholat Orang yang melupakan sholat Berarti sama dengan orang yang melupakan Allah Allah Orang yang melupakan Allah Nanti jangan berharap Akan diingat oleh Allah Pada hari kiamat Kiamat Kunci pertama dan utama Jangan pernah meninggalkan sholat Yaitu sholat 5 Waktu Sibuk Rumit Kadang-kadang ada yang alasan Banyak pikiran Lo banyak pikiran malah gak sholat Gak sholat Justru kalau banyak pikiran Banyak problem Itu justru berbanyaklah sholat Sholat Agar ringan beban kita Kita laporkan kepada Allah Janganlah curhat Itu Tenggaknya menunggu Tenggaknya kesti Allah Tenggaknya Tenggak Tenggak Di malam hari Ya Allah Kulau ini Tenggak ada problem Ngeten Sampang laporkan Lanjut dengan Curhat Yang nanggwani menung Menung Sok nanggwani Bi Curhat Wong saja Gad Ruhkan Kabe Musuh Menung Sok nanggwani Kila curhat Dan gengw Itulah masalah Gak pernah Curhat Kepada Allah Cobalah Kita itu Curhat Kepada Allah Setelah Sholat Fardu Kita curhat Kepada Allah Ya Allah Bila tidak ada Problem Ngeten Sampai curhat Putra kita Harta kita Pangkat kita Kehormatan kita Kita curhat Kepada Allah Allah Akan Dijawab oleh Allah Akan Dijawab Pertama Orang yang Curhat Kepada Allah Itu Pertama Hatinya Akan Ringan Pikirannya Juga Ringan Kadang-kadang Ada orang yang Tidak Ketika Menerima Problem Itu kadang-kadang Curhatnya Justru Kepada Manusia Kepada Manusia Itu Kalau bukan Ahlinya Justru Akan Menjadi Masalah Masalah Maka Boleh Curhat Kepada Manusia Tapi Sama Lihat Siapa Dia itu Ahlinya Terus Mampu Yang namanya Memelihara Rahasia Atau Menjaga Rahasia Kadang-kadang Itu adalah Sebuah Aib Dan lain Sebagai Sebagainya Jadi orang yang Yakin Akan Bertemu Dengan Allah Itulah Orang Yang Fusuk Dan Mereka Yakin Dia Akan Dikembalikan Kepada Allah Apakah Ada Orang Yang Gak Yakin Akan Kembalikan Kepada Allah Ada Banyak Orang Yang Gak Yakin Akan Mendatangnya Hari Kian Kian Gak Yakin Bahwa Amal Perbuatan Kita Akan Dipertanggung Jauhkan Nanti Di hadapan Allah Maka Banyak Orang Yang Berkata Setelah Kematian Maka Seluruh Problem Akan Hilang Tidak Justru Semakin Berat Problem Di akhirat Dibandingkan Dengan Problem Di Dunia Kalau Di dunia Itu Bisa Diulang Ulang Kembali Bisa Kita Kecewa Di dunia Kita Ulang Saya Berikan Contoh Barangkali Hari Ini Kita Kecewa Karena Tidak Punya Apa Yaitu Apa Yang Kita Raih Misalnya Harta Pangkat Tidak Dapat Kita Bisa Mengulang Kembali Untuk Lain Waktu Waktu Tapi Kalau Kecewanya Di akhirat Karena Tidak Punya Mahala Yang Mampu Membila Kita Dihadapan Allah Maka Tidak Bisa Diulang Kembali Maka Di dalam Quran Dikatakan Nanti Pada hari Kiamat Banyak Orang Yang Berkata Kepada Allah Ya Allah Kembalikan Aku Kedunia Aku Akan Melakukan Apapun Yang Kau Perintah Akan Melakukan Sholat Puasa Jagat Dan Seterusnya Tapi Apa Kata Allah Sama Saja Kenapa Manusia Itu Ketika Menderita Itu Mesti Larinya Kepada Allah Tapi Ketika Derita Itu Diselesaikan Oleh Allah Maka Dia Kembali Menjadi Orang Yang Masih Masih Itulah Banyak Manusia Yang Melakukan Demikian Maka Pada Saat Dunia Sudah Tidak Ada Jadi Kecewa Yang Tidak Akan Bisa Ditebus Yaitu Kecewa Di Akhir Akhir Maka Sebelum Kecewa Itu Datang Kepada Kita Nah Sekarang Kita Persiap Persiapkan Karena Kita Tidak Tahu Kapan Kita Itu Diambil Oleh Allah Tidak Tahu Oleh Karena Itu Kita Di Dunia Ini Pada Dasarnya Adalah Antri Tanpa Nomor Seandainya Jenengan Ini Diparingin Nomor Antri Enak Si A Nomor Sekian Si B Nomor Sekian Pada Hari Ini Tanggal Sekian Jenengan Waktunya Pulang Duk Enak Gitu Akhirnya Pas hari itu Libur Kenapa Wahyai Mulih Aku Bujari Tapi Allah Tidak Itulah Bentuk Atau Ujian Dari Allah Sehingga Dirahasiakan Oleh Allah Kapan Kita Harus Pulang Kepada Allah Itu Tujuannya Allah Agar Setiap Manusia Itu Senantiasa Bersiap Siap Setiap Hari Kita Siapkan Untuk Menghadap Kepada Allah Setiap Hari Kita Siapkan Untuk Menghadap Kepada Allah Kalau Seandainya Diberi Tanggal Jenengan Mesti Atau Kita Itu Mesti Ibadahnya Yang Di Tanggal Itu Baik Waktunya Pulang Kita Ibadah Itu Salah Satu Rahasia Dari Allah Tujuannya Agar Kita Mempersiapkan Diri Setiap Hari Kita Tidak Tahu Nah Nanti Kita Meskipun Banyak Melakukan Amal Perbuatan Yang Baik Ketika Di Akhirat Akan Kecewa Kenapa Karena Ketika Orang Itu Sudah Mengetahui Berapa Besar Pahala Yang Harus Diterima Dia Itu Kecewa Getun Seandainya Tahu Pahala Akhirat Sedemikian Besar Maka Aku Dulu Semasa Durunya Aku Melakukan Perbuatan Yang Baik Baik Tidak Akan Melakukan Maksih Maksih Jadi Orang Yang Yakin Akan Kembali Dan Bertemu Kepada Allah Maka Itulah Orang Orang Atau Yang Disebut Orang Yang Khusuk Kepada Allah Artinya Apa Kita Ketika Yakin Bertemu Dengan Allah Dan Yakin Akan Dikembalikan Kepada Allah Itu Mempermudah Kita Untuk Melakukan Ketaatan Kepada Allah Sehingga Hati Kita Sudah Mantap Dan Yakin Bahwa Suatu Saat Kita Akan Dikembalikan Kepada Allah Ya Bani Israel Wahai Bani Israel Bani Israel Ini Adalah Yaitu Keturunannya Ya Ya Yaitu Penolong Agama Orang 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 Yang Jenantiasa Berbuat Baik Itu Bani Israel Tapi Orang Orangnya Banyak Yang Durhaga Kepada Allah Atau Sekarang Yang Bumpuk Apa Yang Terkenal Itu Disebut Orang Orang Yahud Yahudi Banyak Orang Yang Durhaga Kepada Allah Bahkan Sampai Sekarang Sekarang Utkuru Ingatlah Nikmati Nikmatku Alati Yang Aku Telah Memberikan Atau Menganugerahkan Alaikum Atas Kamu Wa Ani Dan Bahwasannya Aku Fadwal Tukum Aku Telah Melebihkan Kamu Alal Alami Atas Seluruh Alam Jadi Ayat ini Memperingatkan Atau Mengancam Kepada Orang Bani Israel Ya Ingatlah Akan Nikmat Allah Yang Diberikan Kepada Orang Bani Israel Pertama Ya Bahwa Orang Bani Israel Itu Diberikan Kenikmatan Oleh Allah Yaitu Di Dalam Bani Israel Itu Banyak Kerajaan Kerajaan Pada Saat Itu Banyak Kerajaan Besar Besar Itu Terdapat Pada Orang Bani Israel Yang Kedua Orang Bani Israel Itu Banyak Yang Diangkat Menjadi Seorang Rasul Dan Nabi Itu Dari Kalangan Bani Israel Israel Yang Ketiga Banyak Kitab Yang Diturunkan Kepada Orang Bani Israel Banyak Bahkan Seluruhnya Itu Dari Kalangan Bani Israel Yang Keempat Orang Bani Israel Itu Adalah Orang Yang Pernah Dituruni Oleh Allah Yaitu Sebuah Makan Darilah Langit Yang Kelima Orang Bani Israel Gak Usah Kerja Sudah Disediakan Oleh Allah Makan Cukup Yaitu Hanya Ibadah Kepada Allah Yaitu Mana Wasall Salah Tinggal Ambil Tinggal Makan Gak Usah Kerja Gak Usah Ribet Ribet Pokoknya Mau Ibadah Ibadah Tapi Meskipun Demikian Dari Kalangan Orang Bani Israel Banyak Yang Gak Bersyukur Kepada Allah Gak Terima Justru Para Nabi Yang Datang Kepada Belia Atau Kepada Mereka Itu Banyak Yang Dibunuh Orang Bani Israel Ketika Datang Seorang Nabi Gak Cocok Dengan Kebiasaannya Atau Gak Cocok Dengan Atat Istiadatnya Orang Bani Israel Maka Gak Lama Langsung Dibunuh Bahkan Menurut Riwayat Tiga ratus Lebih Yang Dibunuh Oleh Orang Bani Israel Yaitu Dari Seorang Nabi Atau Seorang Roh Rasul Banyak Israel Orang Orang Yang Paling Unggul Oke Coba Yaitu Dilihat Surat Keempat Empat Ayat Tiga 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 Surat Keempat Empat Empat Ayat Tiga 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 Dua Ba'udzubillah Nasyaitonirrojim Walaqotih Ternahum Ala ilmin Ala al-alamin Kata Allah Dan sungguh kami Pilih mereka Bani Israel Dengan ilmu kami Allah Di atas Semua Bangsa Pada masa itu Jadi setiap umat itu ada yang kunggul Bahkan sebelumnya termasuk Nabi Ibrahim adalah sebelum Bani Israel itu Maka pada saat itu Nabi Ibrahim adalah termasuk umat yang sangat kunggul Nah Nabi yang terakhir termasuk khutaman Nabi Yaitu Nabi Muhammad SAW Itu adalah umat yang terbaik Bukan hanya apa artinya bukan hanya sekarang Tapi ukurannya adalah mulai dahulu Umatnya Nabi itu sebenarnya umat yang terbaik Coba saya melihat dalam surat Ali Imran atau surat ketiga ayat 110 Ayat 110 A'udhu billahi hana syaitanir rajim Kuntum khaira umatin ukhrijanin nasi ta'murunan Ilma'ruf wa tanhauna anil mungkar wa tu'minuna billah Walau amana ahlul kita bila kana khairallahu Minhumul mu'minuna waqsaruhumul fasikun Kamu umat Islam maksudnya ya Adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia Karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar Jadi umatnya Nabi ini adalah umat yang terbaik Khairul umat Jadi umat yang terbaik Karena apa? Memerintahkan yang makruf Yang baik-baik Mengajak sholat Mengajak jagan Mengajak haji Mengajak melakukan kebaikan-kebaikan yang lain Yang lain Wa tanha anil faksa Dan melarang orang berbuat Faksa Atau kejahat Kejahatan Ini yang sangat sulit Kalau orang itu mengajak kepada kebaikan-kebaikan Itu tidak ada risiko Tidak ada risiko Yang berat adalah ketika mengingatkan seseorang itu melakukan kejahat Kejahatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!